Berbagai kebijakan dilakukan pemerintah pusat untuk membantu mendekat rendahnya harga jual karet petani. Namun sejauh ini harga karet belum stabil malah cenderung merosot. Sempat mencapai 9.000 per kilo, kini harga karet di tingkat petani hanya dijual 8.000 rupiah per kilo. Namun dari pengamatan bidang perdagangan di Nasko Perindak Batanghari, harga karet di tingkat pasar lelang yang ada di Kabupaten Batanghari, seperti di Desa Panerokan dan Desa Ladang Peris, Kecamatan Bajubang, serta Desa Simpang Rantau Gedang, Kecamatan Mersam berbeda-beda. Ada yang membeli dengan harga 8.000 rupiah, namun ada juga yang membeli 8.500 rupiah per kilonya. Namun langkah mengatasi masalah harga ini dipastikan cukup sulit. Pasalnya harga mengacu pada harga indeks karet internasional yang saat ini 16.500 rupiah per kilo. Harga tersebut untuk getah karet dengan kadar kering 100 persen. Namun untuk kualitas karet yang dihasilkan para petani di Jambi, biasanya hanya mampu mencapai 50 persen saja. Untuk di Batanghari, harga karet itu kan khususnya di pasar lelang karet yang ada di tiga lokasi, satu penerokan, kemudian Batang Peris, dan satu lagi di Simpang Rantau Gedang, itu mengacu dengan harga indeks internasional, harga indeks karet. Pirdana Atrio, Jambi TV